Bang, ada enggak pertengkaran hebat selama berumah tangga? Ya itu, mungkin adalah setiap rumah tangga lah. Ada lah, ada lah. Rumah tangga itu bukan senyam, seenak yang kita pikirkan ketika kita belum beri ke tidak, tidak, tidak. Tidak, 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 tidak. Oh, tidak, 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 tidak. Rumah tangga itu tuh tempat belajar. Tidak, 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 full gusok. Gimana belajar kamu di rumah sekolah kayak gitu, kadang sebel, kadang itu, tapi kamu harus naik kelas. Kadang kena strap, kadang kena sanksi, ya. Kadang bolos, ya, tapi kamu harus tetap naik kelas. Ketika kamu tidak naik kelas, berarti kamu harus belajar lebih giat lagi untuk naik kelas, ya. Ya, dan kalau sudah naik kelas, nanti ada ujian lagi. Ada tingkat lagi, tingkat lagi, tingkat lagi. Ya, begitulah kehidupan dan rumah tangga juga merupakan bagian dari sebuah kehidupan, ya. Jadi dalam rumah tangga. Dan ibadah. Ya, kita berumah tangga itu adalah sebuah ibadah. Ya, apa yang kita lakukan dalam rumah tangga, dalam sebuah pernikahan, itu semua adalah ibadah. Jadi, kalau memang rumah tangga itu bagian dari kehidupan, kalau kehidupan ada ujian dan coba, dan ada proses, rumah tangga juga seperti itu. Jadi, tidak semua dan tidak sekalian-sekala berjalan dengan lancar. Ada, ada. Yang penting bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mensiasatinya, bagaimana kita setelah itu mengambil pelajaran dan semuanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan satu lagi, jangan mencintai lebih dari mencintai Allah. Ya, ya, ya. Karena ketika kamu lalai ya, ketika maksudnya, kadang manusia ya perlu dengan hilaf, dia terlalu berharap dengan manusia, dia begitu selalu mencintai manusia, akhirnya kekecewaan menimpa dia. Karena, ya, 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 ya. Saya coba nambahin ya, maksud si Mami, ketika kamu mencintai seseorang ya, itu adalah cinta manusia dengan manusia. Tapi kalau memang kamu mencintai manusia, tapi cintailah karena Allah. Dan tetap kamu harus lebih memprioritaskan cinta kamu kepada Allah. Karena ketika kamu berharap atau berespektasi lebih terhadap manusia dan ketika ekspektasi atau harapan kamu tidak bisa tercapai dan tidak sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu akan merasa kecewa. Tapi ketika kamu mencintainya atas nama Allah, semua akan kamu serahkan kembali kepada Allah. Karena dialah yang sang maha pengatur dan sang maha pembuat skenario dalam kehidupan kita ini, gitu loh. Jadi, kalau semua atas nama Allah, insya Allah kekecewaan itu hilang begitu saja. Ya, insya Allah tidak beratlah kekecewaannya. Tidak berlarut-larut, ya. Ya, karena ikhlas atas nama Allah dan tulus atas nama Allah dan menyalankannya semua atas nama Allah. Karena kalau kita sadar ya, segala sesuatu yang kita pegang itu, segala sesuatu yang kita rangkul itu, suatu saat nanti juga akan. Nah, benar-benar ingat, semua yang kamu miliki dan yang kita miliki itu semua karena Allah. Dan bisa suatu saat juga akan lepas karena Allah, gitu ya. Jadi, kayak suami, anak, orang tua, itu akan semuanya kembali kepada Allah karena milik Allah. Ya, jadi kalau menggenggam itu janganlah terlalu kuat menggenggam ya. Karena suatu saat genggaman kamu juga pasti akan lepas. Akan lepas juga. Jadi, ayah, mencobalah mengatur hati. Tapi ya manusiawi, ketika ada seseorang hilap, tapi ketika hilap itu jangan berlarut. Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi bahwa... Semua tidak akan terjadi. Dan semua di dunia ini tidak abadi. Iya, semua di dunia ini tidak abadi. Kita jadi religius banget ya. Gak apa-apa, ini cerita kita sambil tidur, menjelang ngantuk. Nanti kalau udah ngantuk, kita sudah... Iya. Pokoknya apa yang dikasih sama Allah, semua akan kembali kepadanya. Dikasih jodoh, semua juga nanti yang menentukan dia akan kembali semua kepadanya. Dikasih anak, semua kembali kepadanya. Dikasih harta, semua kembali kepadanya. Dan juga ketika... Kita... Kita dikasih roh pun, nanti juga semua akan kembali kepadanya. Oke? Terus ya? Ketika apapun. Lupa lagi. Sorry. Gak apa-apa. Jadi kalau kita paham itu semua, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita paham prinsip dasar yang tadi kita sebutkan, insya Allah semua akan baik-baik aja dan hati ini pasti akan tenang. Tapi itu yang susah. Tapi gak apa-apa. Kadang orang yang udah... Jadi panjang pembahasannya. Kadang orang udah tahu apa itu sabar, ayatnya sampai apa ini. Tapi penerapannya di dalam kehidupan tidak ada. Dengan lagu yang membuat dia sedih dan orang tahu akhirnya itu adalah lagu galaunya sih. Ya, itulah manusia. Kadang kalau itu gak bisa dipungkiri, mis. Ya, manusiawi. Tapi jangan berlarut-larut. Kebahagiaan. Panjang banget, Tunggiatan. Kebahagiaan itu sudah... Kebahagiaan itu... Kebahagiaan itu... Iya, iya, iya. Oke. Masih banyak loh, Yang. Mana? Gak apa-apa kita nyicil. Yang penting udah ini. Mana? Sampai mana tadi? Nih. Bang, ada pertengkaran sama berpengkaran. Sudah ya. Itu aja lama. Tapi sayang banget. Tapi sayang banget sama Mami. Ya sayang. Sayanglah. Banget. Kalau gak sayang banget sih, saya gak tidur berduaan sama si Mami ini. Hanya bisa mendoakan. Makasih. Kalau Mama suka nungguin Papi tidur gimana? Ya, tapi Kak gak begini tidurnya. Oh, gak begini. Juj begono. Satu nunggin sana, satu nunggin sini. Iya. Sapa dong? Saya Mutia dari Bojong. Halo Mutia dari Bojong. Halo. Saya cuma mau jangan lama-lama deh kangen sama Papi. Mami kalau bisa live tiap hari. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Cuma mau doai. Makasih doanya. Kenapa Abang belum ajak adik ke pabrik yang ada di Bandung? Kenapa belum ajak ke pabrik lah. Pabrik ya pabrik. Tapi kalau si adik mengerti bahan dan adik mengerti katingan atau adik mengerti pola pasti saya bawa. Jadi, coba berpikir lebih smart lagi ya. Pabrik itu tempat kerjaan. Istri ya istri di rumah gitu loh. Kalau dia ada kesibukan lain, kenapa masih saya bawa ke pabrik. Nanti dia jenuh. Bunda diajak gak ke kantor suaminya? Diajak ke pabrik suaminya atau diajak ke bengkel suaminya? Bunda diajak gak pergi gojek? Kalau suaminya nge-gojek motor diajak gak sama suaminya? Kalau baju mah bisa-bisa dia diajak sorenya jalan-jalan. Tapi saat bekerja diajak gak nawakannya? Kadang-kadang asal ngomong aja tuh ya. Itu tuh. Kalau suaminya benerin tiang listrik diajak gak bunda yang suaminya? Diajak dia jagain listrik. Suaminya manjat channel listrik, terus istrinya di bawah. Ngasih kabel. Bunda, bunda. Insya Allah, insya Allah nanti ya. Kalau liburan ke Bandung ya gak apa-apa. Kita akan liburan ke Bandung. Tapi kalau mau lihat-lihat nanti ada kesempatannya. Siap tenang aja bunda, gak usah khawatir. Gak mau nanya cuma mau bilang bahagia banget udah kena kalian. Kalau cuma dari sosmed berkas selalu ya. Amin. Makasih banyak. Semoga hidup kamu juga berkaya dunia akhirat. Makasih doanya buat kita. Amin. Apa aja yang penting selalu ada kabar? Terus nak formal mau nanya, apakah punya planning untuk program bayi tabung? Maaf ya. Kita dulu sempat tanya sama dokter ya. Bahkan mau tes pun. Tes saya sama tes mami itu. Tentang tes kesuburan. Bukan tes kesuburan ya. Maaf ya itu dalam tanda kutip tes kemandulan. Nah itu belum boleh. Belum boleh. Bahkan dokter ya pun tidak menyarankan. Pas ditanya. Kalian berapa bulan? Baru 18 pernikahan. Lah baru nikmati aja pernikahan. Sudah berapa tahun? Satu tahun. Lah nikmatin dulu pernikahannya. Jadi gak boleh. Gak boleh langsung. Itu gak sabar juga namanya. Gak sabar juga. Gak boleh. Memang dokternya tidak menyarankan seperti itu. Tidak menyarankan terlalu cepat katanya. Iya tidak menyarankan. Nanti kalau memang sudah 3 tahun atau 2 tahun is okelah. Salim mengenal dulu. Salim mengenal apanya ya? Salim mengenal Rahim. Iya kalau keumuran kayak gitu. Rahim sudah dikenal. Sudah penuh. Mau lihat Kak Foma cium dan puluh Kak Viko yang lama dong. Tadi cium baru. Tadi cium udah. Sekarang puluh. Yang lama berapa jam? Sampai kita tertidur sampai pagi ya. Kangen kalian berdua? Ya. Kami juga kangen. Pi apa bedanya kucing dan burung? Intermesopi. Tapi jawab juga ya. Perbedaan kucing dan burung. Bulunya. Bulu kucing lebih halus dan lebih pendek. Bulu burung ada batangnya. Ada lebih panjang. Tapi punya bulu semua. Ya. Kalau kucing punya telur. Kalau burung bertelur. Itu bedanya. Kucing jantan punya telur. Tidak. Burung betina dia bertelur. Kenapa sih Bang? Kalau ada yang menghujat diam saja. Nggak dilaporin gitu. Biar pada kapokan itu pencemeran. Ngapain? Duh. Ngapain? Kurang kerjaan daripada coba. Daripada ngelaporin. Udah buang waktu. Buang energi. Ngerusak pikiran. Ngerusak hati. Dan satu juga. Apa yang? Apa yang? Yang buruk. Yang buruk. Mengundang untuk orang menghujat orang lain. Mengundang orang untuk menghujat orang lain. Karena? Karena pasti kita sebagai sosial media. Nanti akan ada posting-postingan. Kalau kita menghukum orang itu. Atau. Yang permasalahkannya. Mempermasalahkannya. Kita akan masuk sebuah berita. Nah. Kan banyak yang menghujat dia itu. Gak baik. Ya. Maksudnya. Dengan adanya masalah. Terus diperlebar. Akan timbul masalah baru. Gitu. Jadi gak ada penting-pentingnya lah. Aduh. Apalagi kalau masalah receh. Atau masalah gak penting. Banyak hal-hal penting lainnya. Banyak hal lainnya yang lebih prioritas. Yang harus kita kerjakan. Daripada mengurus sesuatu yang gak penting. Gak ada efeknya. Yang gak ada profitnya. Yang gak ada influence positifnya. Yang gak ada kontribusi baiknya. Terhadap kehidupan kita. Lebih baik. Itu di leave it. Ya. Ditinggalkan saja. Boleh lihat atau sedih. Ketika tadi itu. Abis tinggalin aja. Gak usah gak usah. Mungkin ada beberapa orang yang suka ngeladenin ya. Dan suka ngelawan dan suka mempermasalahkan. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kalau kita sih. Ya menurut kita gak ada gunanya. Menurut kita gak ada gunanya. Tapi kita gak tahu. Kalau kita kasuskan pun. Itu akan menyita waktu. Menyita waktu. Juga kalau dimasalahin sampai ke kepolisian. Sampai ke pengacara. Itu juga buang duit. Lebih baik energi dan materi. Waktu tenaga semuanya digunakan untuk hal yang lebih baik juga lah. Biar aja mau orang menghujat apapun. Itu masalah dia. Dengan manusia. Dengan kita. Yang nanti suatu saat hujatannya itu tidak benar. Dia harus minta maaf. Dan ketika dia berpersangka tidak baik. Itu akan tergolong ke dalam suuzon. Dan kalau dia membuat berita yang tidak benar. Itu akan tergolong ke dalam fitnah. Saudara-saudara semua tahu dosanya seperti apa. Biarkan. Biarkan. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Jadi tempat keadilan yang terbaik adalah keadilan Allah. Oke. Dan tadi tadi ada mau tambahan. Apa yang tambah? Ingat-ingat lah ya. Mungkin kalau sudah ngantuk ya. Coba diingat ya. Tentang itu juga tadi. Tentang kenapa tidak dipermasalahkan. Karena itu pencemaran nama baik. Coba. Kalau orang bilang kan biar dia kapok. Menurut aku. Kalau memang orangnya ininya dan ininya kurang itu. Tidak kapok-kapok. Walaupun dia orang yang sama. Nanti dia akan membuat orang lain juga. Kecuali misalnya satu orang yang melakukan kesan itu. Kalau misalnya dilaporin semuanya kapok. Bisa jadi saya melakukan itu. Melaporkan itu. Tapi semuanya kapok. Tapi tidak menjamin semua orang itu kapok. Ataupun orang itu sendiri kapok. Tidak. Jadi buat apa? Orang kayak gitu emang ada di dunia ini. Apa guna setan? Tugasnya di dunia ini ya kan ya? Iya. Dan saya juga ngomong begini. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu. Segala sesuatu saya masalahin. Ada masalah dikit itu sampai saya kasusin. Sampai saya ke pengacara. Sampai saya somasi. Sampai saya permasalahin ke polisi juga. Berdasarkan itu ya saya ada pelajaran. Maksudnya apa yang saya dapat? Kepuasan apa gitu loh. Tidak ada gunanya. Tidak ada uang habis. Yang ada juga uang habis. Energi habis. Kalaupun kasus kita menang. Terus kepuasan apa? Prestasi apa yang kita dapat? Tidak ada gunanya. Paling cuma ketika kita menang. Kita hanya mendapat pujian dari manusia. Atau kepuasan secara manusiawi gitu loh. Jadi itu lupa. Tidak penting. Beberapa saat kemudian juga. Ya. Udahlah setelah itu. Saya juga. Tidak mau seperti itu lagi. Lebih baik saya mengerjakan hal yang lebih penting. Dan mudah-mudahan kita memang dijauhkan dari orang rakyat gitu ya. Iya. Iya. Amin. Bolehkah seorang istri memberi pendapat terhadap sesuatu hal dalam rumah tangganya? Boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Kadang-kadang saya suka-suka meminta juga. Saya kalau. Iya. Minta pendapat. Tapi sekarang kita memang. Atau kamu mau. Ya. Kayak masak apa. Kadang-kadang malah istri saya yang nanya ke saya. Tapi mau masak apa? Mau apa? Kadang-kadang saya bebasin. Saya bebasin aja. Mau masak apa? Mau apa gitu. Kecuali kalau pendapat yang pekerjaan atau apa yang enggak lah. Tapi kalau yang porsi saya yang memang pekerjaan saya bukan porsinya mami juga. Saya enggak mau ngeganggu pikiran mami gitu. Tapi kalau mengenai planning-planning kita misalnya kita mau kemana atau mengenai keluarga kita atau mengenai keluarga mami. Mengenai kita mau ke kampung mami atau mau ke kampung kita. Saya atau kita mami. Ya itu kita bicarakan itu. Kita bicarakan. Kita bicarakan baik-baik itu. Dan ingat satu lagi ya. Istri ya tetap istri. Suami ya tetap suami. Gak harus semua suami itu istri tahu. Gak harus juga yang istri. Cuman tugas istri satu ya. Izin. Udah itu aja. Tapi ketika hal buruk itu dosa kembali kepada istrinya sendiri. Begitu juga dengan laki-laki. Suami. Ketika dia melakukan dosa itu kembali. Dia dosa kepada Tuhannya. Kepada Allah gitu. Gak ada menyalakan kita. Allah gak ada menyalakan kita. Allah tahu siapa yang salah dan yang benar. Sudah berapa pesan kah? Tapi paham gak benar-benar? Semoga paham ya. Paham. Iya ya oke. Gak perlu saya jelasin lagi. Sudah berapa persen kah kedewasaan adik dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga? Ya bahan sih. Kalau mengenai persentase tergantung skalanya berapa gitu. Untuk sebuah skala itu. Untuk sebuah skala mengenai kedewasaan ya. Itu merupakan sebuah bukan sebuah pencapaian dalam kehidupan. Tapi bukan berarti oh patokan kedewasaan di angka 9 atau di angka 10. Enggak. Kalaupun adik nanti akan mencapai di tahap ini. Itu masih ada tahap selanjutnya. Kegat kedewasannya. Ya masih ada tahap selanjutnya. Selama kita masih hidup di dunia ini. Selama kita masih bernafas. Selama kita masih punya kehidupan. Bersosialisasi dengan orang. Melakukan hal apapun dalam hidup kita. Itu banyak pelajaran. Banyak proses kedewasaan yang tetap harus kita lalui. Jadi untuk skala. Enggak ada standarnya. Patokannya seperti apa. Itu kita kasih. Misalnya 1 sampai 10. Terus di ranking ini gitu. Enggak. Kita terus-terus berproses. Terus berproses. Tapi ya belajar terus. Biar naik kelas terus gitu. Post dong bang foto kalian berdua. Pasti banyak belum dikeluarkan. Ya kemarin udah tuh papi. Ya banyak. Di itu ya. Di Viko formal. Di Vivo family tuh. Instagramnya banyak tuh foto kita berdua. Tapi kalau I am formal zamel. Ya I am formal zamel. Kalau saya mau posting foto berdua. Ya foto berdua. Kadang-kadang foto sendiri. Saya lagi gak pengen posting. Saya gak pengen posting. Saya pengen posting. Saya posting. Seperti itulah. Iya. Ya. Ada kotakannya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Ada kotak. Ada kotak. Ya ada kotak yang. Nah. Seberapa. Seberapa besar. Peran abang. Terhadap style-nya adik. Yang dari awal. Yang mana yang. Karena abang punya usaha di Bandung. Kayak banyak ya. Yang bahas tentang Bandung ya. Karena abang punya usaha di Bandung. Semoga beli rumah di Sumarekon, Bandung. Amin. Amin. Doain ya. Tapi punya rezeki dari usahanya sendiri. Ya. Tidak kerasnya sendiri untuk bisa beli rumah ya. Amin. Dan berkah. Kapan main ke Bangka bang. Nah kemarin tuh saya justru pengen ke Bangka. Tapi. Ya. Saya udah bilang. Ya. Bahkan saya mau bawa Mas Rinto ya ya. Ya. Membawa Mas Rinto ke Bangka. Terus kita ke Belitung. Karena saya pengen liburan. Yang saya pengen liburan. Tiga hari aja. Gak apa-apa pengen liburan ke Belitung ya. Tapi karena. Karena kita mau ke Belitung. Kemarin mau ngelihat anaknya Rahmat. Karena ada Mak Ijah kesitu. Dan Mak Ijah udah balik ke Bangka ya. Ya mau gimana lah. Ya mau semua. Semua keadaan ya. Sudah ada skenario. Iya ya. Keadaan membuat. Berbeda dari planning yang sudah kita rencanakan ya. Dulu Papi tuh paling pusing kalau planningnya tuh gagal. Iya. Sekarang Papi juga belajar. Ya hidup itu masih fleksibel. Gak boleh kaku. Kayak karena bawa kering. Berarti Papi dulu kaku. Dulu gak kaku. Dulu terlalu strike. Terlalu iya. Terlalu ditata. Dulu terlalu strike. Ya. Jadi. Itu membuat hidup kita kaku dan. Membuat kita pusing sendiri gitu loh. Jadi hidup itu harus fleksibel. Enjoy life. Iya istilah kalau di Padang tuh. Masih ada tolak ansuanya gitu loh. Bang maaf maunya kok ada. Kok adek gak ada keinginan menuruskan pendidikan. Maaf ya. Pembahasan baru tidak. Bang maaf mau nanya. Kok adek gak ada keinginan menuruskan pendidikannya. Maaf ya. Udah yang aja ya. Sebelum nge-vlog ini malah. Malah si adek nanya. Bilang maaf mau ngurusin kuliah. Mau ngurusin kuliah. Ada. 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 Enggak gak. Jadi gini loh. Sebenarnya ketika kita sebelum menikah ya ya. Kita punya planning gini 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 gini. Malah waktu ngomong sama Onang Linda. Juga Onang Linda pengen kuliah di universitas dia ya. Sayangnya nanti dibantuin gitu loh. Pokoknya kalau ada kesempatan. Dan ada keinginan ada. Ada keinginan ada. Ada dong. Nanti kalau ada. Ya keinginannya ada. Dan udah dibahas. Dan barusan nih sebelum kita nge-vlog ini. Malah pas bahas itu dia pengen kuliah lagi ya. Kalau ada kesempatannya nanti kuliah. Nah aku mikirnya tuh ketika papi udah kerja agak jauh baru kepikiran kan. Itu yang aku bilang. Ketika papi kerja jauh tuh aku kepikiran langsung. Mau lanjut kuliah lagi. Dari pada buat nambah kegiatan sih ya. Itu ya ya. Mengisi waktu. Mengisi waktu. Buat nambah wawasan juga. Ya saya bilang tadi buat memperluas networking juga. Gitu. Kalau abis ini bentar. Abis ini. Aku kalau gak ada vivo di vlog. Digo susah tidur. Memang vivo abad. Dia punya gaya tarik. Gaya maksudnya. Daya tarik yang lo beri saya. Kita juga gak tau ya. Kita juga gak tau. Apa memang kita seperti itu. Atau kenapa. Dan kenapa seperti itu. Kita juga gak tau. Yang penting. Semua kita lakukan dari hati. Dan insya Allah akan sampai juga. Ke hati bunda-bunda semua. Dan kalau bunda juga. Berhati yang sama seperti kita. Insya Allah kita satu hati. Oke. Gak kelain hati. Satu hati bisa gak kelain hati. Apa ya. Gak apa besar peran abang terhadap stylenya adik. Besar banget. Besar banget. Besar banget. Besar. Besar banget. Sebesar lebih badan dia. Kayak ini. Tadi hari ini. Kita mau pergi ke. Ke manda besar itu aja. Mau pergi aja tuh ganti baju. Ganti baju sampai 3 kali ya. Ganti baju sampai 3 kali loh. Apa yang bilang gini. Maafkan ya. Rofiko Isna ini. Dengan. Dengan. Apa ya. Dengan. Saya ngomong apa tadi. Iya. Maafkan ya. Pasti Rofiko Isna ini bingung. Dengan Fomo Hozamel. Katanya. Ganti baju 3 kali. Kalau 3 kali gitu. Baju terus. Kadang-kadang sih suka komen. Dengan baju begini. Kalau atasnya yang begitu. Yang bawahnya ini. Gitu loh. Yang kalau gaya. Style sayang baju. Dan bawahnya begini. Hijabnya harus yang begitu. Terus nanti pakai sepatunya. Atau sendanya yang ini. Gitu. Dan lama-lama ngerti sendiri. Ngerti sendiri. Udah pinter sendiri. Tinggal kita nyocokin aja ya. Jadi besar banget pengaruhnya. Bagi saya tuh. Lebih besar dari banyak saya. Iya. Lebih besar dari pipi saya. Lebih lebar dari muka saya. Jadi saya itu. Sebelum menjadi vision guru pun. Saya memang tukang komen. Apalagi. Udah emang itu iya loh. Bawaan oro. Apalagi. Udah jadi vision guru. Jadi. Jadi semakin. Jadi ilmunya. Enggak apa. Lahir batin dia. Itu yang bertambah gitu. Lahir batin dia. Jadi udah. Jadi. Jadi duduk di meja juri itu. Sebenernya udah bawaan oro. Oke. Bahkan kalau jalan tuh. Apalagi kalau sama Mas Rinto juga ya. Ada aja tuh orang di komenin. Ada di. Perang colet-colet. Iya. Itu berarti ada yang di komentar. Memang saya tukang komentar sih orangnya. Kalau behel aja di komentar. Behelnya warna ini. Warna itu gitu. Semua. Semua. Rambut lah. Apalah. Pokoknya semua. Kalau ke cafe. Ada orang di sekitar kita tuh. Kita komenin semua. Ada awal-awal tuh pusing. Ngapain mereka ini ya. Tapi lama-lama kebiasaan. Iya. Bawaan oro. Gak apa-apa lah. Dan adek pernah gini. Colek mama. Mas. Kata saya. Kata mama. Oh udah nurun papi dia ini. Kak mau tanya yang lebih cemburuan siapa Kak Viko atau Kak Fomatus lebih posesif dan ngambekkan siapa? Mana ya? Dengan seiringnya berjalan waktu sih ini. Kak mau tanya nih yang lebih cemburuan siapa Kak Viko atau Kak Fomatus lebih posesif dan ngambekkan siapa? Kalau yang lebih cemburuan. Kalau yang lebih cemburuan. Jujur ya. Saya orang yang cemburuan. Saya juga bilang sama Viko. Ya. Saya bilang ya saya orang yang cemburuan. Tapi kalau. Kalau saya yang juga cemburuan. Saya gak tahu. Saya yang juga cemburuan apa enggak. Sebenarnya. Tipekal saya tuh dari dulu saya gak cemburuan. Tipekalnya ya. Maksudnya saya kayak kalau ada cewek yang deketin orang yang deketin semuanya. Saya anggap. Ya. Saya punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Maksudnya ketika dia memilih itu ya. No problem. Nah. Tapi ketika menikah. Akhirnya. Baru-baru menikah nih. Cemburu saya muncul. Cemburu saya muncul. Sebenarnya cemburu itu muncul dari insecure. Kamu merasa insecure. Tidak percaya diri. Ketika ya ketika saya pergi kemana. Ya. Terus saya tidak berkabar. Ya kamu jadi insecure. Itu tandanya cinta ya. Dan itu termasuk posesif juga. Tapi kalau saya memang tipikal orang yang cemburuan. Saya memang tipikal orang yang cemburuan. Kalau posesif. Enggak. Enggak. Saya gak posesif. Enggak. Enggak. Saya gak posesif. Tapi ada loh papi posesif. Ada loh. Sampai yang pemikiran. Tidak terjadi itu. Kepikiran ke papi. Ternyata itu. Apa itu? Ada sampai kaget. Yang. Yang. Segala jelasnya. Yang ada. Pergi ke. Pengen apa itu nah? Enggak. Maksudnya. Saya sih posesif. Enggak. Tapi. Saya tipe orang yang. Pengen selalu. Berkabar dan komunikasi. Gitu loh. Jadi. Kalau posesif itu kan. Setiap saat ditanya. Dimana. Lagi apa. Kamu sama siapa. Gitu. Gitu ya. Saya gak sampai ke. Tahap yang seperti itu. Enggak. Tapi ketika. Ketika. Saya sudah tahu. Atau. Istri saya sudah berkabar. Sayang adik. Pergi ke restoran ya. Sama ini. Dan mau beli ini. Dan makan ini misalnya. Terus dia kabarin. Sayang adik. Udah di restoran. Udah. Enggak. Enggak bertanya lagi. Gitu. Saya udah aman. Gitu loh. Terus. Saya enggak nanya. Sekarang. Lima menit kemudian. Terus. Lima menit kemudian. Lagi dimana. Udah dimana. Jam berapa pulangnya. Nanti pulangnya masih. Siap. Enggak. Enggak. Saya enggak. Enggak sampai seperti itu. Ya dia juga gitu. Kayak yang nonton aja. Itu enggak tahu. Yang penting papi ke GI. Enggak tahu papi nonton. Atau papi makan. Yang penting ada kegiatan di GI. Apa aja kegiatannya. Enggak se-detail itu juga. Boongnya tiba-tiba di Mangga 2. Gitu kan. Itu enggak baik. Terus yang ngambekkan. Siap. Yang suka ngambekkan siapa? Udah enggak ya. Sekarang ya. Dulu adik. Iya. Dulu adik. Iya. Sekarang udah. Maksudnya kuranginlah hal. Iya. Sudah-sudah melewati proses lah. Tapi selalu akan berproses lah. Namanya hidup ya. Seperti saya bilang tadi. Selama kita masih hidup. Selama kita masih bernafas. Selalu cobaan tetap akan selalu ada. Jadi cobaan baik, hal baik. Eh cobaan buruk, hal baik. Yang dikasih oleh Allah. Tetap harus kita syukuri. Cara membuang rasa kebosanan sama masing-masing perasaan bagaimana? Adik. Perasaan ketua. Gimana? Adik masih suka enggak ngacangin abang. Ngecangin. Dia suka ngacangin adik malah. Ngecangin nih maksudnya apa? Tahu enggak tadi tuh juga ngacangin tuh kayak cuekin. Bukan cuekin. Tapi kayak. Iya. Enggak nge kalau adik ngomong. Kayak tadi tuh kan adik sama Nurindu nanyain. Pi. Ini facial punya siapa? Satunya punya adik. Satunya tau punya siapa kan. Karena saya yang pakai masker kan. Adik sama Nurindu nih nanya. Kamu lah. Enggak. Tapi itu tadi pakai masker. Terus papi cuek kan. Adik tanya lagi kan. Pi. Itu. Terus enggak tahu ngomong sama siapa. Saya buang dua-duanya. Yaudah lah. Dia pada bikin masalah tuh facial. Saya buang aja lah. Oh ini yang masalah ngacangin dulu ya. Yang masih suka ngacangin. Adik masih suka ngacangin abang. Saya yang suka ngacangin adik. Tapi yang suka ngacangin. Iya. Kadang-kadang begini. Ketika adik nanya apa gitu ya. Saya lagi fokus terhadap hal lain. Atau saya lagi pegang handphone. Ngurusin hal lain. Atau saya lagi ngerti sesuatu. Tapi saya dengar. Saya dengar dia nanya. Atau mengkonfirmasi sesuatu. Nanti saya jawabnya setelah itu. Saya jawabnya setelah itu. Dua jam. Tadi kamu nanya apa? Saya seperti itu. Sayang tadi kamu nanya apa? Atau saya balas begini. Setelah saya selesaikan hal yang lagi saya pikirin. Atau yang lagi saya lagi ngechat. Atau lagi nyelesaikan kerjaan di handphone misalnya. Terus dia nanya. Nanti saya selesaikan itu dulu. Tapi saya dengar. Saya rekam dulu. Setelah itu baru saya balas. Setelah itu baru saya jawab. Kalau saya jarang ngechat. Ketika saya main handphone pun. Atau lagi teleponan. Ketika papi menganggap. Saya akan matikan handphone. Serius. Tapi karena si adik udah tau saya seperti itu. Lama-lama dia paham sendiri. Awal-awal dia begitu ngambak. Aku kayak gak dihargai dulu ya. Aku tuh adik tuh ngomong dari tadi loh. Kok baru dijawab. Atau lebih. Kayak lebih penting. Kok orang kayak gitu. Pemikiran aku dulu. Lama-lama. Karena yaudah lah. Dan aku gak mau bikin masalah. Biasa saya buang. Yaudah-udah gitu. Daripada bikin masalah. Akhirnya seiring berjalannya waktu. Seiring begitu adanya proses. Adanya masalah. Bukan masalah ya. Adanya sebuah keadaan yang seperti itu. Membuat dia jadi belajar sendiri gitu. Kayak misalnya. Nih misal ya. Misal ya. Saya kalau prepper itu. Di industriar. Atau acara. Atau mau apa. Saya tuh paling. Ini banget sama rambutnya. Jadi. Jadi sebelum rambut saya beres. Mau dia nawarin makanan. Mau apa tuh. Saya pasti. Saya kacangin dia. Lama-lama. Akhirnya. Saya sedih. Saya pengenungan rambutnya gitu kan. Saya tahu. Dia care sama saya. Saya harus makan gitu. Tapi saya cuekin gitu loh. Dan pada akhirnya. Dia tahu sendiri. Si papi kalau sebelum beres. Dandan. Sebelum rapi. Dia sebelum selesai semuanya. Mau ditawarin makan atau apa. Dia pasti gak akan mau. Jadi pas ya udah beres. Baru. Baru dia. Nyuapin. Kadang-kadang. Atau nyuruh makan. Seperti itu. Itu masalah ngacangin. Kalau diatasnya. Cara membuang rasa kebosanan. Sama masing-masing pasangan. Gimana? Cara membuang rasa kebosanan. Macam-macam sih. Kalau saya ya. Yang penting. Pertama. Kata bosan. Bosan itu. Karena melakukan hal atau rutinitas. Yang itu-itu saja. Atau. Keteraturan. Yang membuat kita menjadi bosan. Atau. Keadaan. Yang begitu-begitu saja. Membuat kita jadi bosan. Jadi. Kalau saya cara mengatasinya. Ya. Keluar dari zona itu. Gitu loh. Atau keluar dari rutinitas itu. Kalau misalnya. Kita beberapa hari di apartemen aja. Terus saya ajak. Kadang-kadang dia masak. Saya bilang. Saya nanti gak usah masak. Kita makan di luar. Atau misalnya. Saya udah. Udah bekerja. 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 Saya bilang. Yang. Kita pergi liburan. Yuk. Sehari. Dua hari juga gak apa-apa. Gitu. Kayak gitu. Jadi. Cara mengatasi kebosanan. Keluar dari rutinitas. Harian kita. Gitu. Atau lakukan sesuatu yang tidak biasa. Gitu loh. Kalau saya cari duit. Saya gak bosan. Cari duit. Saya cari duit. Saya gak bosan. Ketika. Misalnya saya mau beli nyalainnya. Ketika saya bosan. Saya mau cari duit. Biasanya gak bosan. Gitu. Ini. Kita benar-benar gak ngantuk loh. Ini. Ini udah hampir satu jam. Oh tapi. Tapi. Sayang. Kalau sayang ya. Yang adik lihat. Sayang tuh. Bosan ketika. Sepi. 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 Sunyi. Iya. Makanya papi tuh suka rame-rame loh. Sebenarnya aku tuh. Sampai sekarang. Kadang suka. Gitu. Tapi. Karena aku emang gak suka. Begitu rame ya kali ya. Saya tuh. Orangnya. Bukan bosanan ya. Tapi orangnya gak bisa. Gak ada kegiatan. Sama. Gak ada. Iya sama sih. Gak ada kegiatan. Gak ada aktivitas. Gak ada mobilitas. Gak ada respon gitu. Interaksi. Nah itu saya bosan itu. Jadi ketika di rumah saja. Dan sih tidak ada melakukan apa-apa. Terus saya bosan. Sehari. Dua hari. Tiga hari lah tuh. Harus keluar itu. Terus kalau. Saya lagi ngenak badan juga. Saya lagi. Mumet juga. Mesti bawa keliling itu. Ya ya. Keliling nanti udah refresh. Nyampe di rumah. Enak lagi. Terus kalau. Cuma sendiri aja. Gitu. Saya juga. Bosen gitu. Karena gak ada interaksi dengan. Dengan. Dengan orang lain ya. Saya begitu. Termasuk. Mungkin. Saya. Saya gak suka dengan hal yang diam. Berlamaan. Tanpa memakukan kegiatan. Gitu. Kayak misalnya nih ya. Contohnya. Kenapa. Saya seperti itu. Dan saya tidak suka. Main catur. Mancing. Main ludo. Gitu-gitulah. Hal-hal yang membuang waktu. Dan menurut saya ya. Karena. Karena. Tipe orang berbeda-beda. Dan peluang pikir orang juga beda-beda. Kayak saya. Saya gak suka mancing. Karena menurut saya. Ngapain saya duduk mancing. Kecuali. Setelah saya. Kasih umpan pancing. Terus pancingnya dilempar. Menjelang pancingan saya. Dimakan sama ikannya. Saya bikin skate. Gitu. Nah itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi menunggu pancingan saya. Dimakan sama ikan. Itu saya bosan itu. Bosan itu. Ya. Saya begitu. Tapi mungkin orang lain gak begitu ya. Karena setiap orang beda-beda. Gak emang ada sih. Beda-beda. Beda-beda. Ya beda-beda. Orang beda-beda. Kalau saya. Saya biasa kerja. Saya bisa sibuk. Tiba-tiba. Gak ada hal yang saya kerjakan. Dalam seharian. Oh itu saya gak bisa tuh. Saya gak bisa seperti itu. Ya kan ya. Pokoknya. Pantau. Ketika papi galau itu. Ketika papi di rumah meredam itu. Itu punya masalah. Ya kan ya. Maksudnya itu. Kalau saya. Karena demam aja. Papi itu mau keluar loh. Ya demam aja. Saya mau keluar. Biar lebih segera otaknya juga. Juga lebih refresh. Sikisnya pikirannya. Tapi kalau saya. Berdiam diri. Di rumah. Di kasut. Dengar lagu. Ya itu berarti lagi-lagi galap. Ya benar lagi galap. Benar. 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 Apalagi ya. Sudah. Tadi kita sampai di halaman ini aja. Ini nih. Hanya ingin menyapa. Semoga papi dan mamis. Selalu sehat dan selalu baik. Berkah. Amin. Cara membuat terasa kebusan. Oh iya. Berarti udah ya. Sampai disini dulu kayaknya udah satu jam lebih. Hampir dua jam nih. Iya. Jadi sampai disini dulu. Yang penting kita sudah nyicil. Jawab pertanyaannya. Jadi begitulah cerita kita. Punya suami saya ini. Insya Allah. Yang terbaik dikirimkan. Allah. Amin. Ya kan ya. Amin. 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 Dan saya juga bersyukur. Saya didampingi hidup saya. Amin. Oleh kamu. Dan dipertemukan dengan kamu ya. Sama si buah hati. Amin. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih ya. Sudah memberikan topik-topik pembicaraan. Buat kita. Yang kita bisa sharing. Bunda-bunda juga gak mesti ngasih pertanyaan juga. Bisa ngasih pasukan juga ke kita kok. Oke. Jadi demikian dulu. Buat pertanyaannya yang belum sempat kita bacakan. Mohon maaf. Nanti kalau ada waktu lagi. Kita sambung lagi ya. Kan baca kita. Nanti kita sambung lagi. Bener-bener dah. Iya. Terus buat yang doain kita. Makasih banyak. Sudah doain kita. Semoga doa yang baik akan kembali. Ke yang mendoakan. Oke. Dadah. Sampai disini dulu. Cerita kita hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.